garis ke liki mata persis matamu musik musik hai teman-teman, disini kita langsung aja mulai tutorialnya, disini kita langsung buka aplikasi CapCut setelah itu ke proyek baru lalu langkah selanjutnya kalian klik satu foto eh sorry, maksudnya kalian klik dua foto yang udah kalian siapin sebelumnya yang pertama foto masih kecil lalu yang kedua foto yang sekarang ataupun yang saat ini, kalau udah kalian klik tambah aja langkah selanjutnya kalian bisa beralih ke bagian akhiran di akhiran kalian klik dan kalian klik hapus lalu kalian beralih ke bagian depan setelah itu di bagian bawah kalian cari menu format dan kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 nah disini kebetulan foto aku yang satunya gak full sesuai ukuran 9 banding 16 jadi mau aku fullin aku klik aja fotonya geser pada bagian bawah cari menu edit lalu klik dan pilih yang pangkas dan pilih yang ukuran 9 banding 16 dan atur aja kalau udah klik tanda centang kalian fullin aja fotonya sesuaiin kayak canvasnya yang 9 banding 16 ya guys oke kalau udah langkah selanjutnya kita alihkan garis panjang putih ini ke bagian depan sekali kita bakalan tambahin video mentahannya dengan cara kita klik overlay pada bagian bawah klik tambahkan overlay klik video dan klik aja video mentahan yang udah kalian siapin sebelumnya btw nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya oke kalau misalkan udah kalian klik kalian klik tambah aja nah lalu kalian klik gabungan dan kalian pilih filter setelah itu kalian klik tanda centang nah langkah selanjutnya di bagian video mentahan ini kalian bisa zoomin aja sesuaiin ukuran 9 banding 16 ataupun kalau misalkan textnya ini kan di bagian tengah nih mau kalian pindahin ke atas atau ke samping atau ke bawah bebas bisa kalian pindahin aja nah langkah selanjutnya kita bakalan atur durasi fotonya di foto yang pertama kita klik kita atur durasinya menjadi 5,2 detik lalu di foto yang kedua kita atur sampai ke akhir durasi sound ataupun video mentahan nah di foto pertama 5,2 detik ini ya guys di foto yang kedua 4,2 detik nah sudah kalau udah ini udah selesai bisa langsung kalian simpan tetapi aku bakalan tambahin efek biar dia kelata nabe estetik alihkan garis panjang putih ini ke depan cari menu efek pada bagian bawah klik efek video dan kalian bisa pilih efek apa yang kalian pake btw aku pake a retro ya guys lalu aku pilih yang bingkai film 1 kalau udah klik tanda centang tarik durasinya samain kayak video mentahan dan foto nah langkah selanjutnya klik kembali klik kembali aku bakalan tambahin filter di foto aku yang ini dengan cara klik filter lalu kalian pilih aja filter apa yang kalian pake karena disini menyediakan banyak sekali filter aku disini pake yang retro dan aku pilih yang vhs3 dan aku turunin gak aku seratusin ya maksudnya dan disini kalian tarik aja durasinya samain sampe akhir durasi sound mentahan dan foto yang udah kita atur sebelumnya tadi oke kalau udah ini bisa langsung kalian play temen temen ini udah selesai nah hasilnya agak ngelag gitu karena belum kita simpan tetapi kalau misalkan udah kita ekspor ataupun kita simpan dia itu hasilnya bakalan bagus nah untuk cara simpannya kalian jangan langsung klik tanda panah yang ada di atas tetapi kalian klik yang disebelahnya ataupun yang ada tulisan 720p nah disini resolusinya kalian full in serta tingkat bingkainya juga dan ada tanda panah di atasnya kalian klik aja nah dia itu ada tulisan lagi mengekspor nantinya langsung bakalan disimpan ke galeri kalian oke guys mungkin sekian tutorialnya semoga kalian suka jangan lupa untuk bantu klik komen subscribe di channelnya Rika Anugra biar channel ini makin berkembang dan makin banyak tutorial-tutorial lainnya dan jangan lupa juga untuk like, komen serta share videonya btw kalau misalkan kalian mau request tutorial lainnya boleh komen di video ini oke see you next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax